Intro Sahabat GKI Ketika kita selesai mengikuti sebuah acara Biasanya ada foto yang menjadi kenangan Dan ketika kita melihat foto Dan disitu kita berfoto bersama dengan banyak orang Siapa yang kita lihat pertama kali? Wajar kalau kita langsung berusaha mencari Diri kita di foto itu Itu adalah salah satu contoh sederhana Tentang sikap manusia yang selalu ingin berfokus pada diri sendiri Terlebih lagi dengan kecanggihan teknologi sekarang Banyak gadget yang menawarkan selfie Dengan hasil yang maksimal Selfie yang bahkan justru menampilkan banyak kepalsuan Karena kecanggihan teknologi mengubah tampilan wajah kita Sahabat GKI Fokus pada diri sendiri membuat kita lupa pada orang lain Lupa pada lingkungan di sekitar kita Tetapi 1 Yohanes pasal 3 Mengingatkan pada kita Supaya kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri Tapi kita belajar untuk terus mengasihi sesama Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kita sudah bebas dari maut Kalau kita masih hanya berfokus pada diri sendiri Bahkan membenci sesama kita Berarti kita masih hidup di dalam maut Oleh karena itu Mari sebagai orang yang sudah menerima anugerah di dalam Yesus Kristus Pancarkanlah kasih itu kepada sesama Karena di dalam hidup ini Tidak hanya ada aku di antara kita Tetapi ada kamu Ada orang-orang lain Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih